Perguruan sejati jilid 15. Dengan adanya makhluk penunggu itu, pasti ada benda pusaka kata Kim Tai. Engkau benar-benar sebagai muridku yang jempolan, apakah hular itu sudah kau bunuh? Tanya Liok Jiehwi. Aku sudah menikamnya beberapa kali, entah mati atau hidup aku tak tahu. Pokoknya asal kena sekali pasti ia akan mati, apalagi kalau berkali-kali. Nah minum lagi arak ini, engkau pasti berhasil memperoleh pedang itu. Tol Agus segera menyelam lagi ke dalam air, Liok Jiehwi dengan Lihai melirik pada Kim Tai. Tampak kawan itu sedang terbengong mengawasi permukaan air, melihat ini timbul pikiran jahatnya di dalam benaknya. Akan ku bereskan lawan tangguh ini dengan menggelap, pikirnya, sambil berpura-pura mengawasi ke permukaan air. Padahal dengan diam-diam ia mengumpulkan tenaga, dan mau segera menurunkan tangan jahatnya, pada saat inilah dari mulut lembah terdengar suara nyaring yang amat panjang. Berbareng dengan suara itu tampak dua bayangan yang sangat cepat melayang ke dalam lembah. Mereka bukan lain daripada Hek Pek Siang Kuai suami istri. Begitu Liok Jiehwi melihat, hatinya tak alang kepalang kagetnya, dan yang membuatnya dongkol, kedua jejadian itu dengan mudah saja masuk ke dalam lembah, sedangkan Xiao Buwe dan Kiam Hang yang ditugaskan di sana kemana perginya? Saat ini ia tidak bisa berpikir terlalu lama karena Hek Pek Siang Kuai telah tiba di depannya. Kim Heng semoga engkau tak lupa dengan janji semula Kim Tai tersenyum mendengar kekhawatiran kawannya itu, ia segera menghadang Hek Pek Siang Kuai. Bagaimana tuan dan nyonya, apakah baik-baik saja? Sudah lama kita tidak bertemu begitu masuk ke dalam lembah, Hek Pek Siang Kuai melihat pakaian to'agu di pinggir danau, dan rotannya terikat pada pohon sedang dipegangi Liok Jiehwi. Pemandangan ini membuatnya kaget, membuat mereka mengawasi ke tengah danau tanpa menghiraukan pertanyaan Kim Tai. Liya Wasyun Kim wajahnya terlihat asam, ia sudah merasa gusar melihat keadaan di danau. Hei bangkai, engkau tidak mendengar kataku, nah apa yang mau engkau katakana lagi ia menyesali suaminya dengan kata-kata kasar. Hahaha hana beng siye tergelap-gelap. Benar-benar di dunia ini banyak keanehan, tutup mulutmu. Dimaki masih bisa tertawa benar-benar menyebalkan. Engkau tahu barang itu sudah dimiliki orang, apa-apaan ketawa lagi, mau digaplok barang kali kita malang melintang puluhan tahun, selama ini belum pernah tunduk pada siapapun, tapi mulai hari ini, mau tak mau harus tunduk pada orang lain. Luya Wasyun Kim tidak mengerti, matanya mendelik selebar-lebarnya. Kenapa harus tunduk dengan kipasnya nabeng siye menunjuk kepada Kim Tai, sedangkan matanya melirik pada liok jiehwi, puluhan tahun yang lalu, antara 13 jago-jago bulim, mempunyai nama dan kedudukan yang sederajat, tapi tak kira saat ini sudah berubah begitu jauh. Dulu dan sekarang apa bedanya, aku tak mengerti kata-katamu bentak lau Wasyun Kim. Di antara 13 jago-jago bulim, yang bertabdiat berangasan adalah Tong Chian Li, sedangkan yang angkuh adalah Kim Tai bukan? Tapi kenapa orang angkuh bertabdiat tinggi? Serta tidak mau tunduk kepada orang lain di masa lalu kini bisa tunduk dan mau menjadi tukang pukul orang lain? Benar-benar aneh bukan mungkin ia sudah pikun kata lau Wasyun Kim. Suami istri yang kelihatannya mungil-mungil ini mulutnya lemah sekali, tanya jawab antara mereka ini membuat Kim Tai merah padam karena ia tersindir sebagai tukang pukul liok jiehwi, sungguh pun begitu ia tidak sampai marah. Ia tetap tersenyum dan berkata, sudah bertahun-tahun kita tak bertemu, tak kira mulut na heng masih lemah seperti dulu, hi hi hi, ia mengakui berdebat mulut tak bisa menandingi na beng si yeh, maka kata-katanya ditutup dengan tertawa sinis. Sedangkan liok jiehwi khawatir Kim Tai kena propagasi musuh, cepat menyambung perkataan kawannya. Kami tidak mempunyai saudara dan tidak pula mempunyai istri, maka itu apa salahnya bekerja sama liok to aku paling pintar mencari teman, dulu memperalat empat bajak dari kuan lo dan menyelap mereka menjadi ahli-ahli pedang dari empat perguruan, akhirnya keempat bajak itu terbunuh mati, sedangkan kentian citsu jatuh pada liok to aku seorang. Rupanya care itu sedang dipraktekan di sini, hahaha kitab itu hanya satu, sedang pedang ini ada dua. Lagi pula Kim Heng bukan orang tolol seperti empat bajak itu ku yakin apa yang cuon dan nyonya kehendaki akan gagal seperti tempo hari. Hahaha beng si yeh jangan banyak bicara dengannya pokoknya pedang itu bukan miliknya, siapapun boleh mengambilnya. Serang teriak Lau Siun Kim dengan tak sabar. Melihat sikap Lau Siun Kim yang mau menyerang ini, Kim Tai telah siap sedia dengan jarumel mautnya. Sebenarnya antara kita bukan orang lain, kenapa harus bertengkar, katanya menenatkan situasi gawat. Orang lain boleh takut dengan jarumu, aku tidak memandang sebelah mata, ia menoleh pada suaminya. Jangan siam saja, hayo kerjakan orang si liok itu. Lau Siun Kim membuktikan perkataannya, sepadang pedangnya dengan gencar menyerang pada Kim Tai. Yang disebut belakangan sedikit pun tak merasa jerih, sepasang lengannya melancarkan ilmu pengkong chiang, mengimbangi ilmu pedang lawannya. Mereka berkelahi dengan sungguh-sungguh sehingga seru sekali, dalam beberapa jurus itu, keadaan tetap berimbang. Kim Heng ku minta engkau menghentikan dulu perkelahian ini seru nabeng si ye. Aku mau bicara denganmu Kim Tai berkelit dari serangan, lalu melompat keluar arna perkelahian. Apa mau melekas katakan Kim Heng sebagai jago sejati kenapa mau bekerja sama dengan manusia licik yang rendah ini? Lagi pula lihatlah keadaan dan situasi sudah terang bahwa Kim Heng menghadapi kami berdua belum tentu menang bukan? Andaikat menang pun tak berarti apa-apa. Karena dalam keadaan letih dan lemas itu, Liok Jiehwi akan menyerangmu, ha, 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 alhasil nol besar. Bagi capai lelahmu sebagai tukang pukul. Kupikir lebih baik engkau bekerja sama dengan kami dan hasilnya bagi paroh bagaimana mendengar ini Liok Jiehwi menjadi kaget, cepat-cepat ia menyertuk. Akalmu memang baik, dengan kekuatan bertiga ingin menumpas aku seorang setelah itu dengan kekuatanmu berdua untuk menumpas seorang bukan? Akhirnya kedua pedang itu menjadi milikmu berdua, ha, ha, ha mulutku biar jahat boleh dipercaya tidak seperti mu mulut manis hati busuk katana Beng Jieh. Engkau boleh mengatakan aku jahat dan busuk, tapi dalam hal kerja sama ini aku mengeluarkan modal, sedangkan kalian hanya mengandalkan omong kosong saja kata Liok Jiehwi. Kim Tai menjadi serba susah, sebab jika menimbang keadaan dan situasi, tawaran na Beng Jieh sangat menarik hati. Tapi kalau dipikir lebih jauh apa yang dikatakan Liok Jiehwi lebih masuk akal. Setelah berpikir agak lama ia mengambil keputusan untuk terus memihat pada Liok Jiehwi. Laki-laki berkata hanya sekali, kini aku sudah bekerja sama dengan Liok Heng bagaimanapun tak bisa mengubah lagi keputusan yang telah kuambil mendengar ini Liok Jiehwi kegirangan. Segera ia berkata, ini baru keputusan jantan tapi aku hanya mengambil bagianku saja, lain dari itu bukan urusanku kata Kim Tai. Kata-katanya itu berarti, setelah mendapat bagian ia berlalu dari situ. Soal suami istri itu mau merebut bagian Liok Jiehwi ia tidak mau mencampurinya. Hektometer jangan dengar omongannya dan tak perlu banyak bicara dengan cecungguk-cecungguk ini. Mari kita serang kata Lao Sun Kim. Berbareng dengan habisnya perkataan ia menerjang lagi pada Kim Tai. Na Beng Sye tidak bisa berkata apa-apa lagi, segera membantu istrinya mengerubuti Kim Tai seorang. Kipasnya bekerja dengan tangkas dan cepat, menotok ke arah dada musuh, serangannya yang telengas ini dilakukan dengan mendadak, membuat Kim Tai kelabakan, hampir-hampir kena tertotok, ia membuang diri dengan terhuyung-huyung. Tapi taurung lengannya terkena pula senjata musuh, membuatnya kesakitan, ia menjadi marah dan gusar dan geregetan, tapi sebelum ia memperbaiki keadaan dirinya, serangan dari Lao Sun Kim sudah tiba. Kepaksa ia mencelat ke atas dan jarumnya yang sudah dikenal sedari tadi ditebarkan ke arah Na Beng Sye. Jarum itu berjumlah lima batang dilepaskan sekaligus menerjang kiri dan kanan, atas bawah dan tengah. Na Beng Sye cukup lihai ia membuka kipasnya menyampok yang ke bawah, kiri dan kanan, sedangkan yang ke atas dan ke tengah diegoskan dengan membanting diri ke belakang. Biarpun begitu taurung bajunya kena terserempet juga ujung jarum masuk. Begitu Kim Tai turun ke tanah, ia menyiapkan lagi dengan tujuh jarum. Orang Sina rasakanlah tujuh jarum pencabut nyawa, Na Beng Sye menjadi kaget, cepat mengajak istrinya melompat mundur sejauh beberapa tombak, mereka tidak berani mendekat lagi, hanya mulutnya saja memaki-maki kalang kabutan. Kim Tai tergelak-gelak tertawa melihat keadaan ini, Liu Jiehui pun turut tergelak-gelak dengan girangnya. Saat inilah rotan tergetar-getar, dengan cepat Liu Jiehui menarik ke atas. To'agu muncul dengan tangan hampa membuat Liu Jiehui kecewa. Engkau turun begitu lama, tidakkah berhasil menemui pedang itu to'agu menggelengkan kepala. Danau ini dalam sekali, sukar mencapai dasarnya. Aku mencarinya setengah mati, yang ku dapati hanya sebuah gua, di dalamnya cukup terang seperti cahaya pelita, kenapa engkau tidak masuk ke dalamnya potong Liu Jiehui. Ku lihat di dalam gua itu ada kursi dan meja, seolah-olah ada penghuninya, aku tak berani sembarangan masuk, maka ku ketuk dinding baru agak lama, tak ada yang datang, anak tolol, itu tentu kamar penyimpan pedang pusaka, tak ada penghuninya, lekas engkau menyelam lagi, tak perlu mengetuk pintu, masuk saja dan ambil pedang itu, enak saja main masuk, jika benar-benar ada orang bagaimana jangan berlaku tolol. Mana bisa orang tinggal di air, kata Liu Jiehui yang segera membersih lagi to'agu ke dalam air. Kini keadaan jadi sunyi, semua pandangan mati dari orang-orang yang berada di situ tertuju ke dalam danau, tapi begitu lama berlalu belum pula terlihat to'agu muncul. Xiao Buwe yang bersembunyi, berbisik pada Kiam Hong. Hek Pek Siang Kuai merasa jerih pada Giam Lo Chiam Kim Tai, kini mereka dianggiam, tentu akan bergerak lagi setelah to'agu berhasil mendapatkan pedang. Kini ketenangan mereka akan kuacak-acak, bagaimana caranya mengacak-acak mereka tanya Kiam Hong. Xiao Buwe mengeluarkan panah api yang didapat dari pengawal Pok Tiantang. Engkau diam-diam di sini, aku mau pergi dulu melepaskan panah ini, sehabis berkata ia menyelinap pergi keluar lembah. Dalam waktu sekejap sinar terang membubung naik dari lembah sambil memperdengarkan suara nyaring. Keempat orang yang berada di pinggir danau melihat panah api itu. Mereka kaget ta'alang-kepalang. Liok Heng kalau orang-orang Pok Tiantang benar-benar datang, urusan jadi berengsek kata Kim Tai. Bertepatan dengan waktu ini, rotan bergetar-getar. Liok Jiehwi segera menarik dengan cepat, air bergulung-gulung dan keluarlah to'agu dari dalamnya, tapi tetap dengan tangan hampa seperti tadi. Apakah kau tidak masuk ke dalam gua itu? Tegur Liok Jiehwi dengan napsu. Masuk, jawab to'agu sambil menganggukan kepala. Ketemu pedang itu desak Liok Jiehwi. Ketemu keempat orang dengan sinarma kemambulat, memandang pada to'agu, hek-pels yang kuai maju beberapa langkah. Sudah ketemu kenapa tidak diambil kata Liok Jiehwi sambil menelan liurnya. Tidak bisa diambil, di dalam gua itu ada orangnya ada orangnya ya, seorang to'jin tua, pedang itu berada dalam peti dan diletakkan di depannya, cahayanya terang dan indah. Liok Jiehwi jadi heran, gejolak hatinya memukul keras, andai kata tidak ada Kim Tai dan Hek-pek, siang kuai siang-siang ia sudah terjun sendiri ke dalam danau. Kini ia cuma oh, terus menelan liurnya, dan dengan serius ia bertanya lagi. Apakah to'jin itu melihat kedatanganmu tidak sedang apa to'jin itu sedang tidur? Liok Jiehwi merasa kaget dan sadar, giginya berkeretekan bahwa mangkelnya. Hei engkau kenapa begitu goblok? Mungkin tidak bisa membedakan orang hidup atau mati suhu kalau tidakkah sebutkan hampir aku tidak ingat perbedaan orang mati dan hidup. Ah, sekarang berani ku pastikan dia sudah mati. Seharian ku ledeh ia diam saja tanpa menghiraukan, duduk saja dengan tenang waduh, mau yang goblok, tidak tahan aku. Lekas pergi deh, Liok Jiehwi menarik napas sesak sehabis berkata. To'agu menyedot hawa dan menyelam kembali ke dalam air. Suasana berbalik jadi sunyi lagi, mereka menantikan To'agu muncul dengan dua pedang pusaka, dan berpikir bagaimana caranya untuk memiliki pedang itu. Liok Jiehwi berpikir bagaimana caranya meloloskan diri setelah dapat pedang itu. Kim Tai pun sedang menghitung-hitung, bagaimana caranya menghadapi Liok Jiehwi andai kata kawan itu engkar janji, dan bagaimana pula menghadapi Xiang Yao. Sedangkan Hekbo Xiang Yao sudah memastikan diri akan merampas pedang itu. Mereka mengawasi dengan tenang menantikan saat yang ditunggu, tapi malangnya mereka harus menahan ketegangan begitu lama karena To'agu belum muncul juga. Liok Jiehwi berkali-kali membetot-betot rotan, mendesak To'agu yang berada di dalam air tapi tidak mendapat balasan. Malahan orang-orang di situ mendengar kesiuran angin susul-menyusul, dari jauh semakin dekat, tak alang kepalan kagetnya Liok Jiehwi yang licik, cepat-cepat ia memperingati Kim Tai. Hati-hatilah orang-orang Pok Tianpang telah datang. Begitu perkataannya selesai diucapkan orang-orang Pok Tianpang sudah masuk ke dalam lembah dan berbaris mendekati danau. Kim Tai melihat di antara orang-orang Pok Tianpang terdapat Sam Kui dan Tai Chin Tojin wajahnya menjadi sedikit berubah, diam-diam jarum-diam lociamnya digengam semakin erat, sedangkan hatinya berdebar-debar keras. Ia seorang angkuh yang berkepandayan tinggi, tapi jika menghadapi Sam Kui dan Tai Chin Tojin sekaligus, rasa jerihnya datang sendiri. Lebih-lebih di samping mereka masih ada Hekpek Siang Yau yang menantikan kesempatan untuk turun Tang Tan, keadaan ini benar-benar bahaya bagi dirinya. Soat Kou yang menjadi pemimpin rombongan, dengan Matt Mendelik menyapu keempat orang yang berada di situ sambil membentak dengan kasar, siapa yang bernyali besar berani membunuh anak buah kaum Pok Tianpang Liok Jiehwi dan Kim Tai diam saja pura-pura tidak mendengar. Hal ini membuat Nabeng Jieh tersenyum dingin. Liok Toako dan Kim Toako jika jantan sejati, berani berbuat berani bertanggung jawab, kenapa diam-diam saja, sejak kapan menjadi gagu dengan perkataannya ini Nabeng Jieh sama dengan mengatakan bahwa anak buah Pok Tianpang bukan mereka yang membunuh. Hek Tometer, kalau takut kena urusan kenapa masih nongkrong di sini, pergilah biar jangan kata Kim Tai. Lalu memandang pada Soat Kou dan tersenyum kecut. Anak buahmu masih sudah waktunya, kenapa engkau marah-marah engkau manusia macam apa, berani gila-gilaan di sini tanya Soat Kou. Engkau siapa mau tahu namaku Eja Kim Tai. Soat Kou menjadi gusar, ia mengangkat tangan mengeluarkan perintah. Ciduk manusia keparat ini tiga pengiringnya segera menghunus senjat siap menjalankan perintah. Tapi keburu dihalangi Tok Kei Pong. Sabar dulu cepat-cepat ia menghampiri Soat Kou dan membisiki beberapa kata, lalu dengan wajahnya yang selalu tersenyum ia memberi hormat kepada lawan-lawannya. Kim Heng, Liu Heng, Chuan dan Nyonya na adalah jago-jago buling yang kenamaan. Marilah ku kenalkan pada Soat Kou Nyo ini, ia adalah Ho Pang Chu dari Pok Tian Pang. Perhatian Liu Jieui tertuju ke dalam danau, sedikit pun tidak menghiraukan perkataan itu, sedangkan Kim Tai berdongat ke langit tak meladeni, ia bersikap angkuh dan jumawa, sedangkan Lao Sun Kim yang berangasan sudah tak sabar lagi melihat tingkah laku Tok Kei Pong, ia meludah dengan sengit, model dari seorang budak yang bisa jadi juara kalau dipamerkan, Tok Kei Pong tidak menghiraukan ia tersenyum terus dan melanjutkan kata-katanya. Lo Cucong kaum Pok Tian Pang yang semalanya menghormati dan memperlakukan dengan baik setiap jago-jago dunia persilatan. Lebih-lebih terhadap bulim cap sah kieh, maka itu kebetulan kita bertemu di sini, sekalian mengajak saudara-saudara menjadi anggota Pok Tian Pang, aku bisa mempunyai kedudukan apa andai kata masuk menjadi anggota Pok Tian Pang tanya Kim Tai senaknya. Oh bisa berkedudukan tinggi, misalnya menjadi fotoat, itu sih kedudukan rendah untuk bangsa anjing-anjing buduk, aku tak mau kata Kim Tai. Kalau jadi pangcu sih boleh kupikir-pikir sehabis berkata ia tergelap-gelap. Wajah Tok Kei Pong menjadi merah seperti bara, sejenak berlalu ia baru bisa membuka mulut lagi. Itu adalah kebaikan dariku, jika Kim Heng menampit berarti mencari susah sendiri, sebelum ku dapati pedang pusaka, siapapun tak bisa mengusir aku dari sini, sesudah ku dapat pedang pusaka siapapun tak bisa merintangiku. Ha ha ha, engkau jangan menganggap paling jago, di luar langit masih ada langit kata Soat Kou. Pokoknya yang kurang senang boleh maju hai bangsat, jangan sombong bentak Ho Bin Heng Chia yang terus menggunakan senjata beratnya melakukan serangan dengan mendadak. Hektometer, engkau ini kurcaci dari mana Tegur Kim Tai sembari mengengosi serangan, dan membarangi dengan jarum mautnya. Ho Bin Heng Chia hanya melihat jarum-jarum yang berkeredepan tanpa bisa berbuat sesuatu apa. Tubuhnya terkena tujuh jarum dan segera terjungkel dan berkerjatan sejenak, terus tak berkutik lagi dengan jiwa melayang. Dengan sekali kebut membuat jiwa musuh melayang, Kim Tai sengaja memamerkan keampuhannya. Dan ia berhasil membuat keder atau jerih kaum poktian pang, tapi berbalik membuat Hek Pek Siang Yau senang. Begitu jarumnya terlepas, sepasang suami istri itu segera menggunakan kesempatan ini melakukan serangan. Kim Tai tidak mempunyai waktu merogoh jarumnya, ia diketung terus dengan bertangan kosong, dalam sejenak telah berada di bawah angin. Tok Kek Pung dengan tersenyum memandang pada Soat Kou, Kou Nio sudah sampai saatnya kita turun tangan benar jawab Soat Kou. Sem Wiai boleh mengawasi Kim Tai dan Siang Yau, Tojain dan aku menghadapi Lyok Jiehwi, sedang Yong Yong bertiga harus bersiap-siap kalau ada musuh lagi dari luar begitu Soat Kou beres mengatur dan mau turun tangan. Tiba-tiba saja di tengah danau terlihat suatu pemandangan yang menakjubkan. Saat ini hampir gelap, di tengah-tengah danau terlihat berkilaunya suatu sinar menerangi sekeliling. Kaum Pog Tian Pang menjadi terpesona oleh pemandangan ini, mereka urung melakukan serangan, perhatiannya tertuju ke dalam danau, demikian pula Kim Tai dan Siang Yau telah menghentikan perkelahiannya dan mengawasi ke danau. Lyok Jiehwi girangnya bukan main, kedua tangannya menarik rotan, dengan cepat sinar itu semakin lama semakin terang, dari gulungan air yang memecah tampak To Agu keluar. Kedua tangannya masing-masing memegang pedang, satu merah, satu putih, bercahaya dan berkilauan menyilaukan mata. Lyok Jiehwi dengan tangan bergetar menggapai-gapai pada To Agu sambil berseru-seru, muridku yang baik, lekas serahkan pedang itu pada suhu, perkataan dari Lyok Jiehwi ini membuat sekalian yang berada di situ menjadi sadar, Siang Yau dengan cepat berlari ke arah pohon, mau menguasai rotan yang tertambat di situ. Tapi kaum Pog Tianpang pun menuju ke situ untuk menguasai rotan itu pula, pikir mereka jika bisa menguasai rotan itu sama dengan menguasai To Agu, tapi pikiran mereka ini salah karena dengan begitu, Lyok Jiehwi yang memegang tengah rotan yang merentang antara pohon itu dan To Agu mendapat keuntungan tanpa ada gangguan. Lyok To Agu lekas ambil pedang itu, jika mereka berani mendekat akan kusapu dengan jarum seru Kim Tai. Kaum Pog Tianpang dan Hek Pek Siang Yau sadar tak ada gunanya menguasai rotan di pohon itu, mereka meluruk ke tepi danau lagi dengan serabutan. Kim Tai sudah siap sedia, begitu mereka mendekat lengannya segera bergerak, sekalian orang itu dengan sendirinya terhalang dan tidak bisa mendekat. Suhu mereka sedang berbuat apa tiba-tiba To Agu membuka mulut. Jangan banyak bicara lekas serahkan pedang itu pada suhu kata Lyok Jiehwi yang terus menarik To Agu ke pinggir danau. Begitu hampir ke pinggir, To Agu memegang kedua pedang itu dengan tangan kirinya, lengan kanannya dijulurkan minta Lyok Jiehwi mengangkatnya. Suhu tariklah aku, tenagaku sudah habis katanya. Lyok Jiehwi segera memegang lengan To Agu, apa celaka murid yang bodoh itu menariknya dengan kencang, tak ampun lagi tubuhnya kecebur ke dalam danau, sebelum ia bisa berbuat apa-apa sudah tersedot air yang mutar itu, sedangkan To Agu telah naik ke darat, sambil memandang ke danau dan berteriak-teriak, Suhu. Suhu To Agu berikan pedang itu kepada ku teriak Kim Tai. Ini pedang untuk Suhu, kenapa harus ku serahkan kepadamu? Jawab To Agu. Kim Tai menjadi sengit, dengan cepat ia menyergap ke arah To Agu. Engkau mau merampas habentak To Agu sambil menggerakkan lengan kirinya mempertahankan diri. Gerakan yang dilancarkan itu adalah salah satu dari tipu kengtian citsu yang bernama pelangi menyambar matahari, keruan saja Kim Tai menjadi kaget dan cepat-cepat menarik lengannya sambil melompat mundur, sungguh pun begitu tak urung lengan bajunya tersobek pedang To Agu. Setelah berhasil memukul mundur musuhnya, To Agu segera lari sekencang-kencangnya sambil berteriak Suhu kaum Pok Tian Pang dan Hek Pek Siang Yau tidak mengetahui asal usulnya To Agu. Mereka merasa heran melihat Kim Tai mundur teratur tanpa berjanji, ramai-ramai mengepung To Agu. Di antara mereka Na Beng Siye bertindak paling gesit, dalam sekejap metel telah mencandak To Agu, kipasnya dirapatkan dengan penuh kekuatan ditotokan ke punggung orang. Tiba-tiba saja To Agu membalik badan dan melancarkan serangan, lagi-lagi ia menggunakan salah satu jurus dari kengtian Citsu yang bernama Kuda Banal mengejar kilat. Na Beng Siye tidak menduga, ia kaget dan dengan cepat menarik serangannya sambil mengundurkan diri, tapi tidak luput, topinya terlepas sobek, membuatnya bergidik sendiri. Bagaimana lukakah tanya Lao Sun Kim yang menyusul belakangan? Na Beng Siye menjulurkan lidah. Tidak tetapi bocah itu entah apanya Liok Jiehwi, ia pandai menggunakan ilmu pedang kengtian Citsu, mari kita kejar lagi ajak Lao Sun Kim. Karena mereka agak merandek, kaumnya Pok Tian Pang sudah mendahului mereka dan berada di sebelah depan. Ada pun To Agu berlari-lari memutari danau, yang lain pun turutan memutari danau itu, sangat lucu dilihatnya tak ubahnya seperti anak kecil sedang main petak. Ia tak bisa berlari dengan kencang dalam sekejap sudah kesusul musuh-musuhnya, tapi setiap kali ia berhasil mengebah musuh dengan serangan pedangnya yang luar biasa. Setelah memutari danau, To Agu berlari keluar lembah sekuat tenaga, yang mengepung pun sudah menyusul mengikutinya dari belakang. Dengan cepat Kim Ta Im mendahului yang lain dan berhasil menghadang jalan To Agu, demikian pula dengan Tian Lam Sen Kui dan lain-lain. Beramai-ramai mereka mengurung To Agu seorang diri. Hekpek siangnya wadatang agak terlambat, ia tak memperdulikan hitam dan putih, segera memecah kurungan dan maju ke dalam. Sehingga membuat Kim Ta Im terdesak keluar. Ia jadi gusar, jarumnya yang tinggal dua disiapkan, dan kebetulan dilihatnya Soat Kou telah mendekat pada To Agu, tak aya lagi ia mengayunkan lengannya. Melihat ini Tok Kekong berseru keras memperingati Soat Kou dan membuat yang disebut belakangan bisa menghindar oleh ancaman maut itu. Kim Ta Im berhasil maju ke depan dan lagi-lagi terhalang Hekpek Siang Yau, mereka jadi berkelahi lagi. Dalam perkelahian yang acak-acakan ini, masing-masing tidak memperdulikan lagi antara kawan dan lawan, yang jadi tujuan mereka yakni mendapat pedang pusaka. Kini kaum Pok Tian Pang bisa berada di depan, melihat ini Hekpek Siang Yau dan Kim Tai berhenti berkelahi, mereka bersama-sama bergumur dengan orang-orang Pok Tian Pang To Agu dalam bahaya, kita harus menolongnya kata Siang Yau Bwe. Yang mengurungnya adalah jago-jago kenamaan, kita mana bisa menolongnya? Kita tak perdulikan mereka jago yang bagaimana, kata Siang Yau Bwe. Asal bisa menolong To Agu keluar dari lembah ini sudah bagus, pakailah kain dan tutup muka kita, jangan sampai dikenali mereka, saat inilah mereka mendengar suatu bunyi nyaring bomecah udara dari luar lembah. Sabar, siapa lagi yang datang itu kata Kiam Hong. Dengan cepat mereka bisa melihat berkelebatnya empat bayangan, yang tahu-tahu sudah berada di dekat danau. Keempat orang ini semuanya bertopeng dan berlengan kosong, tapi kalau dilihat gerakannya tadi, menyatakan memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Tak peduli kaum Pok Tian Pang maupun Hekpek Siang Yau dan Kim Tai semuanya menghentikan perkelahian mereka begitu melihat kedatangan empat orang bertopeng ini. Mereka dengan mat membulat mengawasi penuh perhatian, yang pertama-tama sampai adalah seorang pelajar muda, disusul seorang gadis yang dua lagi adalah seorang tua bertangan panjang dan seorang tua bermata satu. Pemuda pelajar itu melirik ke kiri dan kanan lalu menggoyangkan tangan dengan perlahan kedua orang yang menjadi pengikutnya segera ke kanan dan ke kiri lalu mengangkat empat tangan mereka menggempur pada Taichin Tojin yang paling dekat dengan mereka. Beng terdengar bunyinya ring, akibat bentrokan tenaga di udara, di mana Taichin Tojin telah melakukan tangkisan. Berbareng dengan hilangnya bunyi suara, tampak tubuh Tojin itu terpental ke udara dan jatuh ke tanah dengan terguling-guling dan hampir nyebur di danau. Salah seorang bulim Capsah Kie yang kenamaan sebagai Taichin Tojin hanya dalam jurus pertama sudah dirobohkan, membuat yang menyaksikan menjadi kagum dan gentar atas kekuatan kedua orang tua itu. Kini kedua orang tua itu sudah melancarkan pukulan tangannya ke arah Tian Lam Sen Kui. Yang disebut belakangan mengetahui tidak memiliki ilmu setinggi Taichin Tojin maka tak berani menerima pukulan itu dengan kekerasan, mereka melompat mundur, menjauhkan diri tak berani dekat-dekat. Kedua orang tua itu membuka jalan, sedangkan pemuda pelajar dan si gadis mengikuti di belakang seorang tua dengan tenang, begitu mereka sampai di depan Toagu. Pemuda pelajar yang bertopeng, memperlihatkan pada Toagu semacam benda dan terus berkata dengan perlahan. Serahkan pedang itu kepada ku Toagu memperhatikan benda di tangan pemuda itu, lalu ia tersenyum. Hati-hatilah hadapi manusia-manusia ini, mereka lihai-lihai tak usah cemas kata si pemuda pelajar. Toagu tidak banyak bicara lagi, menyerahkan pedang-pedang itu kepada si pemuda. Terima kasih banyak atas kebaikanmu ini, kata si pemuda, seraya memberikan sebilah pedang pada si gadis, tubuhnya berputar mengajak kawan-kawannya berlalu. Jago-jago yang berada di situ dibuat kesima dan memandang kepergian empat orang itu dengan mendelong. Tapi kejadian ini hanya berjalan sejenak saja, mereka sadar kembali dan buru-buru melakukan pengejaran. Hei, bocah tinggalkan pedang itu seru Kim Tai sambil melakukan serangan pada pemuda itu. Dengan tersenyum dingin, terlihat pemuda itu menghalau serangan musuhnya dengan tangan kiri sedangkan pedangnya membarengi gerakan itu. Begitu cepat dan luar biasa, Kim Tai tak sempat mengengos, tahu-tahu pundaknya sudah terkena pedang tubuhnya terhuyung dan jatuh di tanah. Di bagian lain pada saat yang bersamaan, Siang Ngau menyergap si gadis dengan berbareng. Dengan tenang kedatangan dua musuh itu dipakai dengan pedang. Na Beng Xie menjadi kaget, ia tidak mengira gadis muda itu mempunyai kekuatan hebat, untung ia bertubuh kecil dengan menggelinding bisa menyelamatkan diri dari bahaya. Demikian pula dengan Lao Sun Kim terpaksa mundur teratur. Dengan meto berapi-api Lao Sun Kim naik pitam sedangkan Na Beng Xie dengan mulut menganga dan meto mendelik, melihat gadis itu pergi jauh. Sedangkan dua orang tua lainnya dengan telapak tangannya yang bertenaga kuat, memukul mundur Sen Kui dan lain-lainnya, setelah itu menyusul si pemuda dan si gadis menuju keluar lembah. Dengan gusar Soat Kou mengeluarkan komando, kejar susul menyusul orang-orangnya berserabutan pergi, melakukan pengejaran. Siang Yau pun menyusul pula, setelah tertegun seketika lamanya, dengan cepat keadaan di lembah itu menjadi sunyi. Kim Tai biar menderita luka tidak sampai membahayakan dirinya, tampak ia bangun dan niat menyusul pula. Tapi kena dirintangi tolu agu. Kim Lo Chiang Pue jangan lupa, masih ada satu urusan antara kau dan aku yang perlu dibereskan soal apa bentak Kim Tai. Dengan tersenyum to agu berkata, Lo Chiang Pue boleh pergi tapi berikan dulu obat pemunah padaku. Jarumu itu beracun aku bisa mati kalau kau pergi HMM, obat itu bisa kuberikan tapi kau harus mengatakan dulu, siapa gurumu dan siapa keempat orang bertopeng tadi kalau aku tak sudi memberikan keterangan bagaimana-bagaimanapun harus mau, kata Kim Tai sambil mengumpulkan tenaga dan selangkah demi selangkah mendekati tolu agu. Dengan luka-luka yang Chiang Pue derita, bisa berbuat apa kepadaku segala luka ringan begini sedikit pun tidak ku rasa, aku masih mampu membunuhmu engkau bisa membunuhku, tapi ada orang lain bisa membunuhmu pula dengan kaget Kim Tai. Icelingukan keempat penjuru ia tidak melihat barang seorang pun, maka ia tertawa mengejek, engkau menakut-nakuti aku ya ahah yang ku katakan benar belaka, tapi aku tak bisa memaksamu percaya bukan pokoknya seumur hidupku tak pernah takut pada siapapun orang lain boleh tidak ditakuti, tapi kalau dia, hahaha siapa dia guruku? hahaha, gurumu itu mungkin sudah jadi santapan ikan di danau. Ia sudah mati kelelapom itu out. Si ecu kenapa memaki aku dari belakang tiba-tiba terdengar suara jawaban dari belakang. Kim Tai segera membalik badan, kagetnya tak alang kepalang, karena tak seberapa jauh dari dirinya terlihat seorang hwasyo sedang duduk di atas batu dengan tenangnya. Engkau, engkau, kata Kim Tai dengan nada terputus-putus karena kagetnya. Mungkin kesibukan sehari-hari, membuat si ecu lupa padaku bukan kata hwasyo itu dengan tenang. Tai Kong Sian Su, kata Kim Tai sambil mundur-mundur, dia cepat-cepat memberikan To'agu abad pemunah, setelah itu tubuhnya dengan cepat mencelat pergi dari situ. Dengan tersenyum-senyum To'agu memungut obat itu dan menghampiri si hwasyo, ia memberi hormat dan berkata, Supek, Paman Guru, kapan datang dengan tersenyum hwasyo itu turun dari batu? Aku tak menyangka engkau terkena jarumnya Kim Tai. Untuk inilah aku datang kemari menyamar sebagai hwasyo, kalau tidak begitu, mana mungkin ia menyerahkan obat pemunah itu kenapa harus menyamar, katanya Supek cukup gagah. Masa kan takut dengannya engkau tidak tahu Kim Tai seorang beradat tinggi yang sombong sekali, tapi ia paling takut pada Tai Kong Sian Su, kata hwasyo tetiron itu. Andai kata aku sanggup mengelahkannya, tapi tak semudah begini ia menyerahkan obatnya itu, sehabis berkata ia mengusap mukanya membuka kedoknya, segera tampak wajah aslinya. Seorang tua berambut putih berusia tujuh puluhan. Supek, kapankah engkau memberikan ilmu ganti muka ini padaku itu urusan nanti, sekarang mari kita pergi. Makanan itu masih berguna bawalah sekalian urusan sudah beres. Untuk apa makanan ini jangan banyak berkata, bawalah dengan tenang-tenang mereka meninggalkan lembah itu. Petiam Hang memandang kepergian mereka dengan mengerutkan kening dan berkata-kata seorang diri, Heran. Kenapa bisa dia apa yang engkau katakana tanya siow bwee? Aku heran pada hwasyo tetiron itu engkau kenal dengannya ya, dia adalah kian bin xin keculit pantas ya bisa menyamar begitu sempurna yang kutau ia berada di markas pusat Pok Tianpang, kenapa bisa ada di sini? Lagi pula ia sudah menjadi anggota Pok Tianpang, kenapa membantu pihak musuh kau? Maksudkan ia membantu keempat orang bertopeng tadi ya? Jawab petiam hong, keempat orang bertopeng itu datangnya begitu cepat, peginya pun sama juga, mereka lihai sekali, entah dari perguruan mana, tapi kalau diingat-ingat pemuda pelajari yang bertopeng itu seperti kenal saja, entah di mana aku pernah bertemu dengannya, belum habis ia bicara, siow bwee sudah membekap mulutnya dan menariknya ke samping. Lihat, ada apa di danau itu? Pek, kiam hong mengawasi ke danau, benar saja rumput-rumput yang berada di pinggir danau bergoyang-goyang, disusul dengan terlihatnya seorang merayap keluar. Mereka segera merebahkan diri sambil menahan nafas dan memasang metu ke arah orang itu, kini mereka melihat tegas, orang itu bukan siapa-siapa, dia Liok Jiehwi adanya, basah kuyuk dan berlepotan lumpur, tampaknya ia berkutat melawan sedotan air dengan mati-matian, baru bisa menolong jiwa tuanya itu. Liok Jiehwi merasa tinggal ia saja di dalam lembah itu, seenaknya saja membuka baju. Lalu memasnya, lalu membuka celananya pula. Begitu mereka mengawasi lagi Liok Jiehwi sudah berjalan keluar sambil membawa tongkatnya. Mulutnya menggerutu terus, siap bocah-bocah itu, kalau ketemu lagi tidak ku beri ampun, akan ku kesek-kesek badannya. Liok Jiehwi baru berani tertawa setelah melihat orang tua itu pergi jauh. Kau dengar tidak dia memaki-maki kita, lain kali kalau ketemu dia lagi kita harus hati-hati. Tentu saja dia marah, ia mengharapkan kita menjaga mulut lembah itu, bukan saja tugas itu tidak dijalankan, bahkan kita mendatangkan kaum poktianpang dengan tanah api yang kuhranto agusitolol itu, bisa betul ia pura-pura bego, padahal ilmu kepandainya luar biasa sekali. Sampai Liok Jiehwi si Raja Licik kena dikelabuhinya, benar-benar lucu bukan saja Liok Jiehwi, kita pun kena dikelabuhinya juga bukan. Ia membahasakan culit sebagai supek, mungkinkah ia muridnya pengemis itu culit tidak memiliki ilmu kengtian cipsu, mungkin bukan muridnya apa herannya, sekarang ini ilmu pedang itu sudah pasaran, sudah banyak yang bisa biarpun bisa tidak sepandai. Tuhagu kata Pek Kiam Hong, tidak ingatkah waktu kita berkelahi dengannya, ilmu pukulannya begitu aneh dan luar biasa. Aku pikir ia mempunyai hubungan erat dengan keempat orang bertopeng tadi, oh, kini aku ingat orang itu, seperti Intiong Jiehwi kata Siaw Bwe. Benar, benar dia, dari tadi kupikir, kiranya dia kata Pek Kiam Hong. Kenapa tidak terpikir sedari tadi, mari kita susul ia menarik lengan Siaw Bwe berlari-lari keluar dari lembah itu. Malam telah berlalu matahari telah terbit dunia terang kembali. Tak seberapa jauh dari Danau Pedang menjulang tinggi sebuah gunung. Jika dilihat selayang pandang, gunung ini biasa saja, tidak ada keistimewaannya. Tapi kalau sedikit diperhatikan, bisa melihat bahwa lereng gunung sebelah barat penuh ditumbuhi pohon, merupakan hutan belukar. Sebaliknya lereng sebelah timur, begitu gundul dan tak terlihat tumbuh-tumbuhan barang sebatang pun. Orang bisa berpikir bahwa lereng timur itu tentu tanahnya terdiri dari batu-batu cadas yang tak bisa ditumbuhi pohon, memang benar keadaannya cadas melulu. Di samping itu ada gua batu yang sangat aneh sekali. Gua itu menembus lumbung gunung dari barat sampai ke timur sehingga merupakan terowongan yang panjang. Mulut gua yang di sebelah barat lebih besar dari yang sebelah timur. Menandakan bahwa yang sebelah barat adalah bagian depannya dan yang sebelah timur adalah belakangnya. Biarpun mulut gua yang sebelah barat lebih besar, terhalang pohon-pohon besar, sehingga tak mudah terlihat dari luar. Di samping itu letaknya gua itu dari kaki gunung ratusan meter. Sinar ini sinar matahari yang kemerah-merahan menyorot cadas-cadas yang gundul, sehingga menjadi merah, sedangkan bagian barat dari lereng itu masih gelap. Di tempat rimbun karena lebatnya pohon-pohon itu, terlihat seorang gadis berpakaian hitam, sedang memungut ranting pohon. Dan membuatnya api unggun, lalu ia menunduk sambil mengerjakan tangannya, kiranya tiga ekor kelinci yang sudah dikuliti, di situ dan dipanggangnya agar matang merata. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya, tapi dari gerak-geriknya dan kere ia melakukan pekerjaan itu. Tiba-tiba ia menoleh keempat penjuru sambil membentak keras. Siapa yang datang, lekas keluar berbareng dengan suaranya, lengannya melemparkan potongan ranting ke salah satu arah yang dicurigai. Kounio jangan marah, aku to'agu aku tak kenal dengan to'agu. Pokoknya lekas keluar ya aku keluar dan benar-benarlah to'agu keluar dari balik pohon, di lengannya masih menenteng rantangan makanan. Nona jangan marah, kedatanganku kesini bukan kehendakku sendiri. Supaku yang menyuruh, oh, kiranya engkau, maafkan aku, kata gadis itu. Oh, kau niu kenal di mana dengan ku tanya to'agu. Kenapa tidak kenal, tadi malam engkau menyerahkan pedang kepada kami masakan sudah lupa oh, rupanya engkau lah salah seorang dari empat orang bertopeng itu. Kulihat wajahmu cukup cantik, kenapa harus ditutup-tutupi bukan begitu, kami bermaksud tidak dikenali. Aku bernama Chiu Cheng Cheng, dan maaf atas perbuatanku tadi tidak apa-apa jawab to'agu. Kemarilah ku kenalkan dengan si Yau Chujin, Chuan Muda, kami to'agu mengikuti Cheng Cheng ke mulut gua, saat ini dari dalam tampak tiga orang sedang keluar. Yang satu bukan lain dari inti Yong Jiok adanya, sedangkan yang berada di kiri kanannya adalah Yao Qian Chui dan Chiu Kong. Mereka tidak mengenakan topeng lagi, Chiu Kong dan Yao Qian Chui masing-masing memegang pedang yang tadi malam diperolehnya. To'agu meletakkan rantang makanan, lalu memberi hormat dan berkata, aku To'agu memberi hormat pada In Siow Hiap tak perlu melakukan banyak hormat-hormatan, mari duduk katanya, ada perlu apa Oeyeng datang ke sini aku disuruh supek kemari kenapa Chulo Chiam Pue tidak turut serta katanya tidak bisa datang kenapa ia mengatakan tidak bisa ya tidak bisa, mana bisa ku tahu. Ia menyuruhku datang ke sini membawa sepucuk surat segera ia menyerahkan sepucuk surat yang diambil dari dalam sakunya. Tiong Giok segera membaca surat itu, tiba-tiba wajahnya sedikit berubah, sudah lama kah Chulo Chiam Pue pergi tanyanya sedikit napsu. Ia sudah pergi sejam lamanya Tiong Giok bangun dari tempat duduknya, dan mundar mandir sambil berkemak kemik, ai. Ada-ada saja, Siow Chujin memang kenapa tanya Yau Kian Chee dan Chiu Kong. Tiong Giok tidak menjawab, ia menyerahkan surat yang dipegangnya kepada mereka. Mereka segera membaca surat itu yang berbunyi lebih kurang sebagai berikut, Tiong Giok sejak kita berpisah di markas besar Pok Tianpang belum bertemu lagi, selama itu aku tidak bisa melupakan dirimu, tadi malam aku melihatmu tak kurang suatu apa, atas ini hatiku merasa girang. Engkau masih muda tapi memiliki kepandayan yang luar biasa membuatku yang tua ini merasa bangga sekali. Sebaiknya aku merasa sedih dan malu sendiri mau menyerah dan tunduk pada orang-orang Pok Tianpang. Maka itu aku tak mempunyai muka bertemu denganmu, sungguhpun begitu perasaan hatiku ingin menyampaikan beberapa perkataan padamu, maka menyuruh orang ini membawa surat. Harap engkau jangan berkecil hati padaku dan merasa benci. Apa yang ku perbuat ini pada suatu hari engkau akan tahu sendiri, karena saat sekarang kaum Kenggau yang sejati masih terlalu lemah dan tak berdaya atas kekuatan kaum Pok Tianpang. Besar harapanku engkau dengan pedang pusaka yang baru dimiliki ini bias melakukan suatu pekerjaan besar dan membebaskan kembali orang-orang Kenggau dari tekanan kaum Pok Tianpang. Mengenai soal Taichin Tojin perlu ku berikan penjelasan agar kau tidak terus-terusan mengbencinnya. Ia berlaku demikian semata mati bisa mendapat kepercayaan penuh orang Pok Tianpang, padahal dibalik itu ia mengganggu terus orang Pok Tianpang dari dalam. Mungkin engkau masih ingat cerita penerjemah bahasa sang sekerta yang mati terbunuh dengan misterius di Ifil, tenang bukan? Semua itu adalah kerjata Taichin Tojin ini, demikian pula kita hampir-hampir dicelakakan karena dikiranya engkau sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan itu. Ia sangat hati-hati sekali, sampai kita menganggap dia sudah tak guna dan mau menjadi anjing Pok Tianpang. Setelah aku jadi anggota, beberapa lama adanya dia baru menceritakan kandungan hatinya. Hebat bukan? Di samping itu mungkin ada suatu hal yang perlu ku jelaskan juga kepadamu, yakni soal saudagar Tian yang terkena racun di Los Men Hiong Hian Ken. Tian itu bukan lain dari ku sendiri. Waktu Li Ke E Chie Si Tong Leng Jai Hanam itu mendapat tugas bersama-sama dengan Sam Kui mengejar dirimu, aku sangat khawatir sekali. Maka dengan tipu daya dan ilmu menyamar, ku bunuh Tong Leng itu sedangkan aku menyamar sebagainya mengikuti Tok Kekong dan kawannya menuju ke Tiat Po. Sesampainya di Hui Hui Chun aku keluar dari Los Men Hiong Hian Ken dengan alasan menyelidiki keadaan padahal aku pergi menyamar sebagai saudagar Tian agar bisa memberikan bantuan kepadamu dengan leluasa. Akalku ini berhasil dan bisa mengelabui mereka dan menolongmu berikut Tong Tian Li. Saat itu aku tak bisa menemuimu karena engkau bersama Tong Tian Li yang bertabliat berangasan. Aku khawatir ia tak mengerti kenapa aku menjadi anggota Pok Tianpang sehingga timbul keruatan yang tidak berguna. Maka aku berlalu dengan begitu saja. Engkau pun rupanya masih penasaran kenapa seorang bertabliat keras sebagai ku mau menjadi anggota Pok Tianpang juga karena soal perkyam hang seorang. Anak ini perlu dikasihani jika di hari kemudian engkau menemui di dunia Kang Ong harap perhatikanlah. Sementara aku tak mau menjelaskan dulu hal dia ini sejelas-jelasnya sebelum kaum Pok Tianpang wancur. Sedangkan Oaye To'agu ini karena soal pedang pusaka menjadi musuh orang Kang Owo untuk keselamatannya dia ini, sukalah engkau menerimanya sebagai pembantumu. Ia sangat jujur dan memiliki bakat yang baik, mungkin bisa berguna di hari kemudian. Kepandayanmu kian hari kian maju, ditambah dengan dua bilah pedang pusaka, tak ubahnya sangat cemerlang sekali. Untuk ini aku bersyukur. Tapi engkau pun harus ingat, janganlah kepandayan itu untuk melakukan hal yang merugikan dunia Kang Ong. Engkau harus bangkit dan berjuang demi keamanan dan ketenangan dunia Kang Ong. Kini engkau berada di dalam gua batu sebelah barat. Jika sempat masuklah terus ke sebelah dalam, mungkin engkau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah suratku sampai di sini saja. Yau kian cee dan ciu kong dengan cepat membaca habis surat itu, lalu mengembalikan lagi pada entiong giok. Heran, memang apa hubungannya antara dia dengan pokiam hong, kata Yau kian cee. Eh, sewaktu bersama-sama denganku di markas pusat Pok Tianpang, ia berkeras ingin menghajar Taichin Tojin, dan mengamuk dengan mati-matian menghajar orang Pok Tianpang. Tapi entah kenapa setelah Pang Cu dan Pek Tiam Hang menemuinya, ia mau tunduk dan menjadi anggota Pok Tianpang? Sayang dalam hal ini ia tidak menjelaskan sabar saja, nantipun kita bakal tahu sebab musababnya ia berlaku demikian, kata Ciu Cheng Cheng. Sejak aku mengeram setahun lebih di Cucing San, guna mempelajari ilmu silat, soal dunia Kang Ong tidak aku tahu lagi, ingin aku bertemu dengan Chulo Chiam Pue untuk menanyakan ini itu, sayang ia sudah pergi ya banyak jago-jago semacam culit mau menjadi anggota Pok Tianpang karena soal Pek Tiam Hang, kita bisa mengetahui sebabnya jika bertemu Pek Tiam Hang sendiri, kata Yau kian cee. Ia sendiri tidak mengetahui asal usulnya dirinya sendiri, mana ia tahu soal orang lain kata In Tiong Gio. Membicarakan soal Pek Tiam Hang membuat In Tiong Gio ingat pada Wan Jie, kekasihnya yang sudah lama ditinggalkannya. Membuatnya menarik napas. Siao Chu Jin kenapa menarik napas tanya Ciu Cheng Cheng. Aku menarik napas lega dan bukan menarik napas sesat. Pikirlah Chulo Chiam Pue sudah berhasil keluar dari Pok Tianpang. Dan kita tidak perlu memikirkannya lagi, yang penting kita menurut suratnya, menyelidiki keadaan di dalam gua ini, gua ini sangat dalam, demi keselamatan Siao Chu Jin izinkanlah kami turut serta melakukan penyelidikan kata Ciu Kong. Lo Chiam Pue tidak perlu khawatir, bahaya yang bagaimana besar pun bisa kuhadapi kata In Tiong Gio. Tapi sebaiknya kita menyelidiki beramai-ramai kata Yau Kian Chee. Tak usah. Sebaiknya Jie Wielo Chiam Pue menjaga gua ini, biarkan aku bersama Cheng Cheng yang melakukan penyelidikan, tia-tia legakanlah hatimu, dengan adanya aku di samping Siao Chu Jin, aku jamin segalanya beres, kata Cheng Cheng. HMM, kamu, Dengus Ciu Kong sambil mendelik dengan sebelah matanya tanpa melanjutkan kata-katanya. Kurasa Cheng Cheng cukup untuk mendampingi Siao Chu Jin, kata Yau Kian Chee. Tetapi untuk membuat kami tenang, sebaiknya dibatasi waktu untuk menyelidiki itu, misalnya satu jam atau dua jam. Bila mana dalam waktu itu belum kembali, kami bisa masuk ke dalam begitu pun baik, kata In Tiong Gio. Tua dan muda masing-masing duduk makan bawaan to'agu, setelah itu mereka beristirahat sejenak. In Tiong Gio dan Ciu Cheng Cheng segera memasuki gua yang dalam itu. Keadaan dalam gua lebih lebar dari luarnya, begitu masuk beberapa meter, terdapat sebuah kamar, di situ terdapat kursi dan meja batu, tadi malam Tiong Gio berempat setelah mendapat pedang bermalam di situ. Di bawah kamar gua itu terdapat sebuah pintu yang hitam, inilah jalan yang bisa menembus ke dalam lambung gunung. In Tiong Gio dan yang lainnya belum pernah mencoba masuk ke dalam. Begitu Tiong Gio dan Cheng Cheng masuk ke dalam, Yau Kian Chee dan Ciu Kong segera menjaga pintu itu di kiri dan di kanan. Sedangkan to'agu bertugas sebagai pengintai di luar gua. Keadaan di dalam gua gelap sekali, mereka melangkah hati-hati dan merabah-rabah dinding gua. Soal yang membuat kaget semakin masuk semakin dingin, lain dengan keadaan di kamar di sebelah luar. Dengan menggertakan gigi dan menyalurkan hawa sejatinya Tiong Gio menahan serangan dingin itu. Biasanya keadaan di dalam gua amat panas, tak kira ini sebaliknya, begini dingin sekali rasanya, kita harus berlaku waspada sekali untukku keadaan gua yang begini tak heran lagi kata Ciu Cheng Cheng. Sebaiknya aku yang jalan di muka guna membuka jalan. Begitupun baik kata Tiong Gio. Mereka berjalan terus di dalam gelap berkat bantuan kedua pedang pusaka yang memancarkan sinar putih dan merah. Aneh aku sebaliknya merasa hangat kata Ciu Cheng Cheng. Di tempat begini engkau jangan bergurau kata Tiong Gio. Jika engkau benar dingin, berikanlah aku jalan di muka, untuk membuka jalan begitu pun baik kata Tiong Gio. Pedang ini ada dua, sebaiknya kita membawa seorang sebilah kata Ceng Cheng sambil menyerahkan pedang yang memancarkan sinar merah kepada Tiong Gio. Begitu pedang itu berada di tangan Tiong Gio ia merasakan hawa hangat yang nyaman sekali, rasa dinginnya segera hilang tanpa terasa, kini ia mau percaya apa yang dikatakan Ceng Cheng. Dengan bantuan sinar pedang pusaka itu mereka masuk terus, gua itu sebentar belok ke kiri sebentar belok ke nanan, berliku-liku sekali. Setelah mereka menempuh perjalanan jauh, anehnya mendapatkan dirinya berada di tempat semula waktu mau memasuki gua itu. Heran, jalan gua toh cuma satu, kita kenapa bisa kembali lagi ke sini ah rupanya engkau keliru, kita tidak kembali lagi ke tempat semula, hanya saja tempat ini serupa dengan yang di depan kata Tiong Gio. Buktinya kalau kita kembali lagi ke tempat semula, tentu di situ ada Yao dan Ciu Lociam Puei benar, kata Ciu Cheng Cheng, tempat ini serupa betul dengan yang di depan, entah sudah berapa banyak orang yang tertipu di tempat ini sehabis berkata ia membungkukan badan mencelos ke dalam pintu. Hati-hati kata Tiong Gio. Jangan khawatir kata Cheng Cheng senaknya. Tapi begitu ia berkata, lantas menjerit ketakutan, tubuhnya terjengkang ke belakang. Dengan tangkas Tiong Gio menanggapi tubuh si gadis dan cepat-cepat membawa keluar lagi. Ia mengawasi ke arah pintu dengan siap sedia, tapi keadaan tetap seperti semula, sedangkan Cheng Cheng masih tetap dalam ketakutan. Apa yang kau lihat tanya Tiong Gio. Di dalam ada orang, oh, bukan orang, makhluk aneh, hektometer. Rupanya engkau yang sudah biasa menjadi setan di Cucing San dan pernah menakut-nakuti kini kena batunya si Yao Cujin. Engkau jangan bergurau lagi ini, benar-benar samakah bentuknya dengan setan di Cucing San? Lain. Bentuknya sukarku katakan, begitu melihat rohku hampir hilang, tidak bisa melihat dengan tegas, Jika begini batalah tugasmu sebagai pengawalku bukan masih tetap kata Ciu Cheng Cheng sambil menenangkan pikirannya. Diamlah di sini, biar aku yang hadapi tidak boleh. Jika si Yao Cujin kenapa-napa bagaimana aku harus bertanggung jawab pada ayahku Cheng Cheng kau tak perlu khawatir. Bila mana gua ini berbahaya, tentu culo Ciam Pue akan menerangkan dalam suratnya. Lagipula dengan pedang pusaka dan kepandayan yang kumiliki, kiranya sudah cukup menghadapi segala bahaya tapi sebaliknya aku saja yang masuk lagi. Jangan kata Tiong Giyok, pikiranmu sudah kalut, bisa-bisa merepotkan aku tapi tugasku sebagai pengawal bukan hektometer, itu tugas dari ayahmu. Aku sebagai Ciam Bun Jin mencabut tugas itu dan menjadikan engka seorang pengiring saja. Kalau begitu aku tak bisa mengatakan apa-apa lagi kata Cheng Cheng. Sekarang ku tugaskan kau menjaga pintu ini, aku mau masuk kata Tiong Giyok. Aku menurut, sebaiknya pedang ini kau bawa dua-duanya ya, kata Tiong Giyok. Jika mahluk itu lari keluar, tangkaplah. Sehabis berkata ia menghirup hawa dan terus merapat ke pintu sambil memasang telinga, sedikitpun ia tidak mendengar suara apa-apa, kedua pedangnya dipegang dengan tangan kiri, sedangkan lengan kanannya mengeluarkan jarinya hia cialengnya yang ampuh dilancarkan ke dalam, sedangkan pedangnya diputarkan, tubuhnya membarangi masuk ke dalam. Keadaan tetap tidak berubah, ia masuk dengan aman tanpa sesuatu gangguan. Dengan penuh perhatian ia memandang sekeliling, saat inilah ia mendengar suara halus seperti bunyi ngamuk, anak muda gegabah betul, masuk-masuk ke sini Tiong Giyok menjadi kaget, dan matanya pun segera melihat sebuah ranjang salju yang putih, di atasnya terlihat seorang yang tidak mengenakan pakaian sedikitpun. Tubuhnya begitu kurus, kepalanya botak, usianya sudah tua sekali. Yang membuat orang heran, tubuh orang tua itu hampir merupakan lingkaran bulat, karena kedua kakinya melengkung ke belakang dan berada di pundaknya, dan dengan kedua tangan dan perutnya menahan tubuhnya itu. Tampaknya seperti makhluk aneh, tak heran membuat ceng-ceng ketakutan. Tiong Giyok memberanikan diri maju ke depan sambil memberikan hormat. Lo Ciam Pung E, sebenarnya yang tak siapa, dan kenapa bisa berada di sini? Dengan kedua matanya yang tajam, orang tua itu memandang Tiong Giyok penuh perhatian. Ini adalah tempat persembunyianku. Engkau sangat gegabah masuk ke sini, dengan tujuan apa aku hanya kebetulan saja menemukan gua di lereng gunung ini, sekali-kali tidak mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat pertapaan Lo Ciam Pung E, Hektometer, kenapa engkau tidak mengatakan, kedatanganmu ke sini atas petunjuk pengemis itu? Tiong Giyok menjadi melengat, tapi dengan cepat ia menganggukan kepala. Benar. Semua ini adalah culo Ciam Pung E yang memberitahu, tapi ia tidak mengatakan tempat ini didiami orang. Tiong Giyok penuh.